Halo teman-teman ATL Indonesia dimana saja berada semoga teman-teman selalu sehat dari ribakan panjang rejeki dan kita kali ini membahas mengenai produk ya sebuah ya kita bahas yaitu buah nangka jadi saya tadi beli nangka ini seberapa ini mungkin seperempat ya seperempat dari buah nangka kisarannya berkisar dari sekitar 20 ribu ya nah nangka ini kebetulan yang saya beli yang lumayan ya cukup bagus dan tebal ya dagingnya ini nangka banjarmasin ya nangka bilulang katanya nah nangka ini warnanya memang agak kekuning-kuningan agak pucat juga ya tidak kekuning yang lebih tua disini selain memiliki rasa yang aroma yang khas ya buah nangka itu memiliki banyak manfaat nah kali ini kita membahas 7 khasiat buah nangka untuk ibu hamil jadi disini pastinya bagi ibu hamil jangan melewatkan buah nangka ya karena kandungan nutrisi yang ada di dalamnya ini memberikan dan epek baik ya kesehatan bagi ibu hamil dan janin dan pastinya ya mengkonsumsi nangka ini yang agak rumis sedikit adalah getahnya jadi potong dulu nanti kalau keluar getahnya dibersihkan ya dengan plastik itu lebih nyaman setelah ter ternempel atau ekstraksi di plastik baru kita ambil buah nangkanya nah di dalam 100 gram buah nangka ini ya terkandung sekitar 100 kalori dan beragam nutrisi yang penting untuk ibu hamil dan janin ya seperti karbohidrat, serat, protein, magnesium, tembaga, kalium, mangan, kalsium nah untuk kandungan vitamin yang lainnya adalah vitamin B1, vitamin B, kemudian yang lainnya ya B1, B2, B3, B6, vitamin C, vitamin A, vitamin C ya dan juga asam polat di dalamnya disini nah sederet kasiat buah nangka untuk ibu hamil disini adalah sebagai berikut pertama yaitu mencegah dan mengatasi sembelit seperti hal-hal buahnya yang lain-lainnya pada umumnya yang namanya buah itu memiliki sifat anti-sembelit karena kandungan seratnya jadi mengatasi sembelit dan mencegahnya sembelit selama ibu hamil ini menjadi sesuatu hal yang mungkin menjadi langganan kadang-kadang pada ibu hamil dikarenakan karena disitu mungkin kurangnya asupan serat kemudian perubahan hormon selama kehamilan mungkin juga mengkonsumsi suplemen seperti jat besi sehingga akan menerjadilah sembelit ya jadi untuk menghindarinya dan mengatasi sembelit sama ibu hamil dianjurkan untuk lebih banyak mengkonsumsi makanan berserat yaitu salah satunya nangka dan disini pentingnya di nangka ini ya memiliki apa namanya manis sehingga juga memberikan asupan karbohidrat juga berupa energi ya bagi ibu hamil nah yang kedua disini yaitu mengendalikan tekanan darah buah nangka itu adalah sumber kalium dan antioksidan yang baik ya dan cukup tinggi jadi kedua jat ini berperan penting dalam mengontrol tekanan darah sehingga mencegah ibu hamil terkomplikasi selama kehamilan misalnya hipertensi selama kehamilan dan preeklampsia ini menjadi momok ya bagi ibu hamil karena kedua ini berisiko terjadinya hal-hal yang didatingkan selama kehamilan oleh sebab itu bagi ibu hamil untuk menjaga tekanan darahnya yaitu dengan rajin mengkonsumsi makanan bergisi dan memperbanyak memakan makanan buah-buahan ya jadi mengurangi stres dan juga pastinya disini konsumsilah salah satunya buah nangka karena buah nangka ini banyak efek baiknya terhadap kesehatan ibu dan janin yang ketiga memberikan energi nah disini ya tetap bugar dan tetap bertenaga itu adalah hal yang paling penting bagi ibu hamil jadi memenuhi untuk keperluan itu perlu kalori dan nutrisi seperti karbohidrat nah karbohidrat disini perlu asupan ya karbohidrat tadi dan untuk asupan itu salah satunya yaitu nangka nangka ini karbohidratnya cukup ya dan efek manisnya ini memberikan asupan glukosa sehingga kadar gula darah di dalam itu lumayan ya stabil tidak terlalu tinggi dan cukup ya nah disini nangka ini penambah energi ya bagi ibu hamil jadi akan kembali bersemangat dan kuat untuk menjalani aktivitas harian nah lanjut lagi ya teman-teman disini yang keempat manfaatnya itu mengurangi keluhan keram kaki nah kasiat lain dari daun nangka pada ibu hamil pada nangka ya maksudnya ini mengurangi keluhan pada keram kaki karena pasalnya keram kaki ini merupakan salah satu keluhan yang cukup banyak dirasakan pada ibu hamil terutama pada trimester kedua dan ketiga jadi untuk menjaga dan meringankan keluhan tersebut dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kalium ya misalnya buah nangka salah satunya mungkin kiwi, pisang, dan melon nah lanjut lagi ya yang kelima manfaatnya mendukung proses tumbuh kembang janin disini karena nutrisi yang cukup lengkap dalam buah nangka dapat dikonsumsi dengan memelihara ke satu tubuh dan ibu hamil dan lainnya jadi buah nangka ini baik ya untuk mendukung tumbuh kembang janin nah disamping disitu juga ya melengkapi nutrisi dengan mengonsumsi makanan sehat bergisi nah pastinya ya jadi disini penting ya karena didalamnya ada kalsium yang mampu membantu pertumbuhan tulang ya kan salah satunya manesium juga misalnya folat untuk otak dari janin kemudian yang nomor enam yaitu mengontrol berat badan selama hamil nah kita tahu ada yang namanya proses kenaikan berat badan pada saat hamil nah ini mungkin bisa terjadi ya mungkin normal tapi disini pastinya juga diikuti dengan tumbuh kembang janinnya nah pentingan berat badan ibu hamil itu ada patokannya ya jadi di berat badan juga tidak terlalu besar karena disini pentingnya ibu hamil berolahraga rutin dan menjaga makanan fola sehat salah satunya mengkonsumsi buah yaitu mungkin ya buah nangka karena buah nangka ini kandungan seratnya yang cukup tinggi memberikan rasa kenyang lebih lama jadi tidak banyak upaya ibu-ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan berlebihan misalnya mengandung yang lemak atau berkalori tinggi dan disini dengan adanya serat yang cukup tinggi mampu menghambat penyerapan kolesterol ya kodriglycerida jadi proses penyerapan itu terhambat akibatnya tidak menyebabkan ibu-ibu hamil itu memiliki berat badan yang berlebih dan menurunkan keinginan ya ibu hamil untuk mengambil makanan yang tidak sehat lanjut ya nomor tujuh meningkatkan daya tahan tubuh nah manfaat yang ketujuh ini karena kandungan antioksidan protein, vitamin A, dan vitamin C dalam buah nangka itu bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan imunitas tubuh yang kuat maka ibu hamil akan kuat melawan bakteri, virus, dan penyebab penyakit ya sehingga tidak mudah sakit dan pastinya lagi ada pandemi disini ya ada apa namanya hal yang paling penting disini jangan lupa disini apa namanya tidak dianjurkan ya memakan buah nangka ini pada ibu yang hamil dengan diabetes mungkin karena disini indeks gula atau hiperglykemik indeks glykemik yang cukup tinggi dapat membuat karna gula darah mungkin melonjak jadi kalau ibu hamil boleh mengkonsumsinya yang dengan diabetes tidak terlalu banyak secukupnya saja ya kira-kira itu saja teman-teman sebanyak tujuh manfaat buah nangka bagi ibu hamil sampai jumpa di video selanjutnya semoga tetap sehat selalu dijaga dan pastinya sehat adalah investasi yang mahal sampai jumpa di video selanjutnya bye